Intro Keren banget nih Pemirsa bagi anda yang tinggal di kota Jakarta dan merasa penat ya Dengan hektiknya Jakarta, dengan kemacetan di Jakarta Anda bisa melakukan hal seperti yang saya lakukan saat ini Yaitu healing, jalan-jalan, refreshing ke luar negeri Eits, saya mohon maaf, ini bukan di luar negeri Ini masih di dalam negeri, masih di Indonesia Tepatnya, saya berada ini sedang ada di Pahlawan Street Center Yang ada di Madiun, Jawa Timur Nah, di PSC ini atau Pahlawan Street Center Ada beberapa ikon dari beberapa negara Seperti di belakang saya, ini ada patung Merlion yang ada di Singapura Ini kalau dilihat-lihat patungnya hampir-hampir mirip ya Dengan ada di Singapura sana Dan di mulutnya itu juga hampir serupa Ada air mancur yang keluar Ini juga sama seperti yang ada di Singapura Selain patung Merlion yang ada di Singapura Ada juga ikon lainnya seperti Menara Eiffel Dari Paris, Perancis dan Kaabah yang ada di Arab Saudi Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin merasakan jalan-jalan ke beberapa negara Dalam waktu yang sama Anda bisa mencoba ke Kota Madiun, Jawa Timur Pahlawan Street Center atau PSC di Madiun, Jawa Timur Kini memiliki wajah baru dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai oleh pengunjung Karena selain gratis, PSC memiliki beberapa ikon khas dari tiga negara Seperti replika patung singa Merlion yang menjadi ikon Singapura Lengkap dengan air mancur yang keluar dari dalam mulutnya Karena kemiripannya dengan patung Merlion di Singapura Tak jarang tempat ini menjadi tempat favorit bersuafoto para wisatawan Karena bentuknya yang Instagramable Jika menyebrang menuju sisi barat kawasan PSC Anda juga dapat melihat objek ikonik lainnya Yaitu miniatur Kaabah yang tampilannya mirip dengan aslinya Karena lengkap dengan kiswah maupun batu hajar aswatnya Layaknya Kaabah yang ada di Mekah Masyarakat yang ingin melihat lebih dekat atau bersuafoto Harus melepas alas kakinya Pasalnya bangunan ini bukan sekedar miniatur Kaabah saja Di dalam miniatur ini ada sebuah mushola Yang dapat digunakan warga atau pengunjung untuk menunaikan sholat Sekaligus menjadi sarana untuk melepas rindu Bagi warga yang pernah ke Tanah Suci Arab Saudi Ages Primadoni Salah satu pengunjung yang baru pertama kali mengunjungi pahlawan street center bersama keluarganya Mengaku takjub saat melihat miniatur Kaabah ini Karena mirip dengan yang ada di Arab Saudi Selain bersuafoto bersama keluarga Semoga mengunjungi miniatur Kaabah ini juga memotivasi dirinya Untuk dapat menjalankan ibadah haji Kita ada di Kota Madiun Di sini ada Kaabah kan di belakang ini Saya baru pertama kali juga ke sini Kaget juga kan Dulu kan di sini nggak ada tuh Di sini kan cuma sungai kalau nggak salah tuh Ya pengen ke sana malah Pengen ke Seramimekah yang beneran Ini kan replika ya Cuma kita ya seneng aja gitu loh Wah mirip sama yang di sana gitu Makin maju terutama Makin dikembangkan Ini salah satu inovasi yang paling saya suka Dan jangan lupa Ada inovasi-inovasi lain yang harus membuat Kaabah Taman itu lebih madu lagi Tidak jauh dari Kaabah Pengunjung juga dapat melihat miniatur Menara Eiffel Yang menjadi ikon di kota Paris, Perancis Menara ini juga menjadi spot favorit bagi para pengunjung Untuk bersuafoto Atau sekedar mengobrol Dan menghabiskan waktu bersama sanak keluarga Sambil menikmati suasana yang mirip Di kota romantis Paris, Perancis Maidi, wali kota Madiun Membangun wisata kota ini Sejak tahun 2019 lalu Dulunya kawasan ini adalah Kali yang tidak terurus Bahkan dijadikan oleh tangan-tangan Yang tidak bertanggung jawab Sebagai tempat pembuangan sampah Setelah melakukan revitalisasi Menjadi objek wisata Dan diresmikan pada tahun 2021 lalu Kini area pahlawan street center Yang terletak di jalan pahlawan Madiun, Jawa Timur Menjadi destinasi wisata yang apik Untuk digunjungi Tempat ini juga meningkatkan perputaran ekonomi Karena di tiap sudut pahlawan street center Disediakan ruang bagi para pelaku UMKM Untuk memasarkan produknya Selain Ka'bah dari Arab Saudi Kemudian ada Menara Eiffel dari Paris, Perancis Dan ada Patung Merlion dari Singapura Rencananya pemerintah kota Madiun Juga akan menambah objek dari negara lain Yaitu Menara Dubai Dan Opera Australia Dan tentunya hal ini juga akan semakin melengkapi Objek-objek negara lain ke dalam negeri Dan semakin membuat Madiun sebagai destinasi wisata luar negeri Yang ada di dalam negeri Saya Endro Pak Pahan dan Pak Jaragestino Madiun, Jawa Timur